Pemirsa Sekda Kebupaten Mempawah Ismail secara resmi telah dilantik sebagai PJ Bupati Mempawah menggantikan Erlina Norsan yang telah masuk masa purna tugas setelah menjalankan pemerintahan selama 5 tahun dari 2019 hingga 2024. Dan pelantikan dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Kalimantan Barat Harrison. PJ Gubernur Kalbar Harrison memimpin langsung pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat Bupati Mempawah di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar. Ismail ditunjuk sebagai PJ Bupati Mempawah menggantikan Bupati sebelumnya Erlina Norsan, berdasarkan keputusan Mendagri. PJ Gubernur Kalbar Harrison menekankan beberapa hal penting yang juga menjadi arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Beberapa di antaranya yaitu penanganan inflasi dan juga stunting. Tidak hanya itu, Harrison juga menekankan akan pentingnya netralitas ASN terutama saat mementum pemilihan kepala daerah di bulan November mendatang. Sementara itu, pejabat Bupati Mempawah, Ismail, berkomitmen untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan kepada dirinya. Sejumlah upaya seperti penanganan stunting, menekan inflasi dan juga angka kemiskinan ekstrim jadi beberapa hal yang akan dilakukannya dalam waktu dekat. Jadi untuk pejabat Bupati Mempawah ini penekanan seperti yang sudah selama ini disampaikan oleh Bapak Presiden, menekan inflasi ya, jadi beban hidup masyarakat biaya-biaya itu kita tekan, jangan sampai terus meningkat ya. Kemudian stunting dalam rangka kita mempercepat, mempersiapkan generasi untuk menyongsong 2045. Kemudian investasi, mempermudah masuknya investasi, mempermudah perizinan sehingga investasi kita akan banyak masuk ke Kalimantan Barat. Disamping tugas-tugas lain tentunya harus menyiapkan pelaksanaan Bilkada nanti untuk November tahun 2024 ini ya. Alhamdulillah, pertama saya bersyukur atas Amanah sebagai pejabat Bupati. Dan juga terima kasih atas support dan hubungan dari Bupati yang selama ini selalu membimbing selama 5 tahun bersama Biau. Dan untuk apa yang menjadi harapan terdepan, tentu tadi apa yang menjadi arahan dari Bapak Gubernur, itu yang patut kita pedomani, diantaranya adalah bagaimana kita bisa bersinergi untuk program prioritas nasional. B.J. Bupati Umpawah Ismail berharap dirinya dapat bersinergi bersama seluruh stakeholder. Untuk program prioritas nasional salah satu diantaranya pengendalian inflasi, kemudian penurunan stunting dan kemiksinan ekstrim. Tirzadialin TVRI melaporkan. Terima kasih.